Halo bro, gue Aji Gorai, oke jadi disini untuk config nya udah bisa tembus ke 60fps ya bro tapi ya di beberapa tempat memang masih turun sampai ke 30an gitu ya bro 40fps sampai 50fps, nah contohnya gue bakal tes disini untuk gameplay nya kalian bisa tonton dulu jadi disini untuk game god of war nya ini gue pake yang versi original ya bro bukan yang versi late kan ada juga yang versi late jadi ini juga sedikit info juga buat kalian yang mungkin baru mau main god of war kalian memang belum download gitu gamenya kalian gue saranin download dulu yang versi late itu di youtube youtube itu banyak ya kenapa gue saranin kalian download yang versi late dulu kan size nya lebih kecil tuh kalo yang asli ini kan original kan kalian download nya tuh berapa ya pokoknya kalo udah kalian ekstrak tuh jadi 7GB gitu kan jadi kalian download dulu yang versi late untuk apa untuk ngetes hp kalian itu kuat gak gitu main game god of war ini tapi kalo hp kalian speknya snapdragon 800an ya ya langsung aja download yang ori ya pasti kuat lah kalo snapdragon 800an mah jadi ini buat yang snapdragon 700 ke bawah gitu atau mediatek helio g90 ke bawah nah kalian pakenya yang versi late dulu karena sama aja yang versi late sampe yang versi original itu ya kalo emang hp kalian gak kuat ya sama aja gak bakal kuat gitu slowmo bakalan jadi slowmo gitu ya bro itu buat kalian yang mungkin baru mau main gitu baru mau coba spek hp kalian ini di kuat gak gitu ya bro oke jadi lanjut ini untuk ether sx nya gua pake yang di playstore ya yang versi berapa ya yang playstore sekarang ya oke nah disini gua bakal tunjukin juga nih pas lawan si apa ini boss boss yang ini ya apa namanya gua gak tau ya sorry bro eh nama si monster ini gua gak tau ini si gula ini jadi disini kalian bisa lihat itu fps nya masih 50an 40an fps ya bro tuh kalian bisa lihat ini lumayan lumayan semut ya menurut gua bro untuk settingannya nya cocok nih buat kalian yang mau main God of War tapi settingan yang gak terlalu kecepatan gitu bisa kalau kalian mau yang settingan kecepatan itu bisa contohnya kalian mau pakai nih di Reso dua kali terus enggak slowmo bisa itu juga gua bisa bikin konfliknya kayak gitu cuman ini kan gua bikinnya yang gua tuh lebih lebih mengutamakan pengen sampai 60fps gitu jadi hasilnya kayak gini gitu bro enggak enggak terlalu kecepatan banget gitu tapi untuk beberapa HP mungkin konflik ini malah jadi slowmo itu karena kalau kalian pakai nih konflik dari gue nih terus malah slowmo gitu Bang malah berat Bang nah itu berarti chipset kalian emang gak kuat mainin game ini gitu ya Bro untuk rekomendasinya menurut gua Snapdragon 700 udah udah lumayan lancar ya Bro apalagi Snapdragon 800an ini udah pasti 60fps terus ini Oke jadi intinya untuk konflik ini settingannya gitu udah bisa tembusin ke 60fps untuk si gamenya ini udah bisa 60fps gitu ya Bro lain dari game misalkan Resident Evil gitu kan masih berat tuh yang di desanya tuh itu kan terbilang berat terus game nits force with most wanted itu kan berat juga tuh ya kan Hai ya mungkin bisa sih eh di dapetin 60fps cuman kan kalau chipsetnya dibawa Snapdragon 800 Helio dimensi 900 gitu kan nggak bakal bisa temusin 60fps Bro percuma kalian setting kayak gimana juga Oke Bro sekarang kita backup dulu ya untuk konflik settingan kalian sebelum kalian pasang konflik kalian kalian bisa backup backup dulu nih konflik kalian disini kan game game nya Gotofar 1 kalian ke region permainan disini untuk CRC nya nih kalian apalin aja yang nomor belakangnya tuh 5328 terus kalian tinggal ke Android data ke ether aseknya ya file game setting mana tadi ini ya 5328 kalian tinggal potong aja ini kan konflik settingan kalian kalian tahu di folder kalian misalkan di sini sekarang kalian tinggal pasang konflik yang dari gua Hai ini ya kalian ekstrak ya 3853 oke kayak gini ya Bro terus oke nah kalian tinggal salin atau potong memori perangkat Android ke data ke ether asek lagi ya file game setting terus kalian tempel disini sekarang kalian udah pakai konflik dari gua nanti kalau kalian mau pakai konflik setting kalian lagi gampang karena kalian udah backupkan sini ya Bro ya Oke Bro kira-kira sampai disini dulu dari gua semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai selesai gua Aji Gorai sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati